Intro Semua orang di keluarga Waylands majikan, pengikut, pengawal, dan pembantu semuanya melakukan tes darah Hasilnya keluar di hari itu juga Darahnya normal, tidak ada masalah apapun Namun karena masa inkubasi AIDS sangat panjang Mungkin beberapa bulan kemudian baru bisa terdeteksi Jadi Tracy memerintahkan kepada semua orang Harus memperhatikan keselamatan dalam waktu dekat untuk mencegah ditularkan kepada orang lain Kemudian mengatur orang-orang Lily datang kemari secara berkala untuk melakukan tes darah pada semua orang Namun masalah tes darah, semua orang harus merahasiakannya dengan baik Tidak boleh menyebarkannya ke luar Daniel malah berkata dengan acuh tak acuh Kenapa? Tidak boleh disebar ke luar Lebih baik menyebarkan sedikit informasi ke luar Hah? Apa maksudmu? Tracy bertanya tanpa sadar kemudian segera menyadari Maksudmu? Biar Lily tahu tentang masalah ini Kemudian dia akan pergi mencari rumah sakit Racun ular hijau Sama seperti flu Tidak akan terlalu parah Selain itu akan sembuh dengan sendirinya Dia tidak mencari rumah sakit Kamu istirahat di rumah Daniel mencari rumah sakit Daniel mencari rumah sakit Daniel mencari rumah sakit Mengerti Tersi menganggungkan kepala berulang kali dan segera pulang untuk mengaturnya Pelan-pelan Tidak buru-buru Masih ada luka di tubuhmu Daniel berpesan dengan lembut Tersi melambekan tangannya dan pergi dengan tergesa-gesa Daniel menyaksikan dia pergi Hendak lanjut mengurus pekerjaan Tetapi menemukan bahwa ada tujuh panggilan tidak terjawab di ponselnya Semuanya telpon dari Friska Ketika hendak menelpon balik Friska lebih dulu menelpon kemari Dia segera mengangkatnya Halo Presi Daniel Aku mencarimu Karena ada urusan mendesak Apakah bisa bertemu? Tentu saja Datanglah ke kantorku Aku tidak ingin pergi ke kantormu Kita bertemu di luar saja Kalau begitu Bertemu di Ginza Yang diseberang Baik Aku akan tiba dalam 10 menit Iya Setelah menutup telpon Daniel mengerutkan kening Dia kira-kira tahu Friska mencarinya Karena masalah apa Dan masalah ini juga seharusnya ditangani olehnya Daniel membawa Thomas pergi ke restoran Ginza Dalam perjalanan Dia menelpon Tracy Kamu jangan ikut campur Dalam masalah Friska Biar aku yang menanganinya Aku sudah menelponnya Juga ingin membaca jipertemu Dan menjelaskannya Kamu tidak akan bisa menjelaskannya Dia sedang emosi Tidak akan mendengarkanmu Itu Biar aku yang menanganinya Sikap Daniel sangat tegas Kamu yang patuh ya Yang penting Jaga anak-anak dengan baik saja Baiklah Kalau begitu Kamu juga harus perhatikan keselamatan Iya Setelah menutup telpon Daniel bertanya pada Thomas Apa sudah menemukan data wanita itu? Sudah ditemukan Sedang menerima Thomas sedang memegang komputer tablet Untuk menerima data Tiba di restoran Ginza Ada orang-orang Friska Dimana-mana Sekarang sudah berbeda dengan dulu Sekarang dia merupakan penguasa keluarga Amerson Membawa belasan pengawal Saat bepergian Kekuatannya sangat besar Namun dia menutup kepalanya dengan kerudung Juga memakai kacamata hitam Tampak sangat misterius dan sederhana Presi Daniel Melihat Daniel Friska segera berdiri dan menyambutnya Emosinya tampak sedikit telisah Duduklah Daniel sangat tenang dan memberi isyarat tangan Untuk membubarkan para pengawalnya Hanya menyisakan Thomas Friska melihat kondisinya Ia juga segera membuarkan para pengawalnya Menyisakan dua pengawal wanita Kepercayaannya di sisinya Ada hal apa? Nona Friska mencariku Daniel bertanya dengan lugas Aku sudah mendengar masalah tentang Billy Friska bertanya dengan penuh semangat Dia sungguh mengidap Ed Dari mana kamu tahu tentang ini? Daniel mengerutkan keningnya Dia masih belum sempat menyebarkan masalah ini Mengapa Friska bisa tahu dengan bagi cucepat? Kelihatannya itu benar Friska sangat marah hingga tangannya gemetar Bajingan ini Masih belum dipastikan Daniel sangat tenang Sekarang hanya tahu bahwa wanita yang berhubungan intim dengannya Sebelumnya terkena Ed Mengenai dia terinfeksi atau tidak Tidak ada yang tahu Kemungkinan penyebaran semacam ini sangat tinggi Friska sudah hampir gila Kalau begitu aku Jangan menangkuti diri sendiri dengan hal yang belum pasti Daniel menghiburnya dengan tenang Sebelum kamu datang Seharusnya sudah melakukan tes darahkan Sudah Tapi walaupun ada masalah Sekarang juga tidak bisa terdeteksi Friska sangat cemas Kemudian marah Pilih Si bajingan itu menghancurkan hidupku Aku pasti tidak akan melepaskannya Dan Tracy juga Berbicara tentang ini Mata Friska bergedip dengan cahaya dingin Dialah yang telah mencelakaiku Apa hubungannya dengan dia Daniel mengadutkan kening Saat aku ditipu Billy malam itu Dia juga berada di dalam kamar Tapi dia tidak menghentikannya Dan melihatku ditindas dan dihina Hatinya begitu kejam Menurutmu Ada hubungannya dengan dia atau tidak Saat Friska berbicara Dia sangat emosi Sampai sekujur tubuhnya gemetar Awalnya Karena memandangmu Aku sudah tidak mempermasalahkannya Namun sekarang baru tahu Sebelum dia masih mencari Seorang wanita yang mengijak AIDS Untuk berhubungan intim dengan Billy Dia itu sengaja mencelakaiku Kamu menganggap Dirimu terlalu penting Nada bicara Daniel Tiba-tiba menjadi serius Saat itu Tracy menghadapi musuh di mana-mana Juga harus menghadapi ayahmu Harus menghadapi Billy Juga ada sekelompok orang Yang membuat masalah di perusahaan Di mana ada waktu Dan pikiran untuk mencelakaimu Presiden Daniel Kamu dengarkan aku dulu Daniel mencelaka kata-kata Friska Berkata dengan serius Sejak awal sampai akhir Kamu sama sekali bukan ancaman baginya Tidak hanya begitu Kamu juga pernah membantunya Jadi dia juga tidak memiliki motif Untuk mencelakaimu Dia mencari seorang wanita yang mengejam AIDS Untuk tidur dengan Billy Juga karena ingin melindungi diri sendiri Selain itu Saat itu dia juga sama sekali tidak tahu Bahwa wanita itu terinfeksi AIDS Dani baru mengetahuinya pagi ini Setelah beberapa saat Daniel menyipitkan matanya Menata Friska dengan dingin Kamu Mengetahui berita ini begitu cepat Seharusnya juga karena terus mengawasi Dani kan Apa sudah menangkapnya Dan menyisanya Mendengar kata-kata ini Mata Friska bergedip-gedip Tidak menjawab secara langsung Segera lepaskan dia Suara Daniel menjadi lebih tajam Kalau tidak Jangan salahkan aku Jika sikapku berubah Mulut Dani sangat tertutup Masalah yang berhubungan dengan Tracy Dia mati pun tidak akan bersedia Membocorkan sepatah katapun Aku mengetahuinya dari anak buahnya Aku tahu Hubungan dia denganmu sangat dekat Aku tidak menyentuhnya Friska menjelaskannya dengan emosi Namun Presi Daniel Aku sangat setia kawan Saat kamu dalam kesulitan Aku diam-diam membantu istrimu Demi kamu Aku mengungkapkan kejahatan ayahku Tapi kamu sepertinya tidak menganggapku Sebagai teman Apa yang kamu inginkan? Daniel juga tidak banyak bicara Hanya menatapnya dengan mengerutkan kening Tracy dan Billy mencelakaiku menjadi seperti ini Apa dilupakan begitu saja? Friska bertanya dengan emosi Aku berkata Untuk terakhir kalinya Orang yang mencelakaiimu itu Adalah ayahmu dan Billy Tidak ada hubungannya dengan Tracy Daniel sudah sedikit tidak sabar Memperingatkannya dengan kejam Ada aku Siapapun jangan berharap bisa menyentuhnya Mendengar perkataan ini Friska benar-benar putus asa Awalnya dia masih berpegang pada sedikit peruntungan Dia berpikir Daniel paling tidak akan memberikannya sebuah penjelasan Tetapi sekarang melihat sikap Daniel yang keras Dia akhirnya mengerti Hidup dan matinya tidak lebih penting dari sehelai rambut Tracy Daniel sama sekali tidak peduli apakah dia ditindas oleh Billy atau tidak Tidak peduli apakah dia terinfeksi AIDS atau tidak Yang dia pedulikan hanyalah Tracy Hanya Tracy Aku tahu Sekarang kamu tidak akan mendengar apapun yang aku katakan Daniel melembuhkan nada bicaranya Dan menasihati dengan sungguh-sungguh Sebagai teman Aku sarankan kamu agar tenang Lakukan pemeriksaan baik-baik Tunggu hasilnya Hadapi dengan rasional Dan tangani dengan benar Setelah selesai bicara Daniel memberi isyarat pada Thomas untuk mendorongnya pergi Friska duduk di tempat menatap punggungnya Tidak berkata sepatah katapun Tetapi kebencian yang dingin membara di matanya Dia tidak senang Tidak puas Di sisi mana dia tidak Sebanding dengan Tracy Atas dasar apa Tracy bisa dicintai banyak orang Mendapat perlindungan dari Daniel Sedangkan dirinya yang tidak melakukan apa-apa Tetapi malah berakhir seperti ini Atas dasar apa Dia tidak rela Daniel kembali ke mobil Alisnya masih tegang Dia tahu Berdasarkan temperamen Friska Mungkin dia tidak akan bisa menerima kenyataan ini Infeksi AIDS mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan untuk diinkubasi Walaupun sekarang belum keluar hasil pastinya Belum tahu apakah Billy terinfeksi atau tidak Juga tidak tahu Friska terinfeksi atau tidak Karena ini hanyalah sebuah ketidakpastian Makanya membuat semua orang gila menjadi gila Di bawah tekanan mental seperti ini Tidak ada yang tahu Friska dapat melakukan hal apa Tuan Daniel Apa perlu mengutus orang pergi melihat Danny Ucap Thomas dengan nada rendah Iya Daniel menganggup Utus orang untuk melindunginya diam-diam Baik mengerti Thomas segera mengaturnya Daniel memandangi langit yang suram Dengan ekspresi serius Dia berharap Friska dapat mendengarkan Pegataannya yang terakhir Dengan tenang menghadapinya Tetapi ada beberapa hal Tetap harus mengandalkan diri sendiri Apakah akan terjebak dalam kesulitan atau tidak Itu merupakan pilihannya sendiri Daniel menatap jam tangannya Saat ini sudah pukul 4 sore lebih Dia bersiap kembali kantor Pada saat ini Ponselnya tiba-tiba berdering Sebuah panggilan tidak dikenal Dia menjawab telepon dengan ragu Sebuah suara yang lucu terdengar Ini aku Tabib dewa Danny langsung mengenali suaranya Waktu pengobatanmu sudah tiba Jika terus ditunda Kamu bisa mati Peralatanku dan obat-obatannya Semua anak ada di tengah bukit Kamu harus segera kembali ke bukit Untuk menemuiku Aku akan memberikan pengobatan padamu disana Dan pada malam hari Kita kembali ke tempat si Bajingan itu bersama Hah? Oh bukan Bajingan Maksudku Lorenzo Dewi mengubah kesombongannya yang sebelumnya Dan sikapnya menjadi lebih baik Maksudmu Sekarang kita bertemu di vila sisi selatan Daniel agak sedikit bingung Logikanya Lorenzo hanya perlu mengutus orang Untuk mengambil barang Dewi ke vilanya Mengapa pengobatannya malah harus dilakukan Di bukit vila sisi selatan Selain itu Tadi dia bilang Jika ditunda Terus bisa mati Memang benar Tidak boleh ditunda terlalu lama Tetapi hanya beberapa jam saja Tidak masalahkan Namun orang ini sepertinya Memaksanya kembali ke vila sisi selatan Benar Kamu tidak menginginkan nyawamu lagi Cepat segera kesini Sebelum matahari terbenam Harus sudah menerima pengobatan Jika tidak Istrimu akan menjadi janda Iya Aku mengerti Daniel menjawab tanpa sadar Cepat Pukul setengah enam Bertemu di vila sisi selatan Begitu Dewi selesai mengatakan ini Dia pun menutup telepon Daniel segera memerintahkan Hartono Untuk mengemudi ke vila sisi selatan Ketika di jalan Tracy mengirimkan pesan Mengatakan hadiah yang akan dibawa Ke rumah kakaknya sudah siap Bertanya kepadanya Kapan akan berangkat Ketika Daniel bersiap Untuk membalas pesan Tiba-tiba ia teringat sesuatu Bukan Dewi tidak mungkin Sedang memainkan trik lagi kan Kemarin saat tidak ada yang melihat Dia masuk ke bagasi mobil Dan menyelinap ke dalam rumah keluarga mor Pada saat itu Dia hanya menggidong sebuah ransel Tidak sempat membawa barang lain Dengan kata lain Uangnya masih di vila sisi selatan Orang yang mata duitan Sepertinya mana mungkin bisa meninggalkan Uang sebesar itu begitu saja Apa mungkin dia menggunakan pengobatan Sebagai alasan untuk datang ke vila sisi selatan Lalu ia akan mengambil uangnya Dan kabur Bisa jadi Pasti begitu Dia juga sengaja menelpon di depan Lorenzo Menggunakan sebagai gedok Memikirkan semua ini Raut wajah Daniel menjadi muram Dia benar-benar merasa Dia akan ditipu Sampai mati oleh si Dewi ini Jika Dewi berhasil melarikan diri malam ini Bukankah Lorenzo akan mencegiknya hingga mati? Daniel segera memerintahkan Thomas Kamu Sekira bawa orang Bergegas ke sana Kepung wilayah vila sisi selatan Jangan biarkan Dewi kabur Hah? Thomas membeku sesaat Kemudian buru-buru mengangguk Baik Ingat Ikuti diam-diam Jangan mengejutkannya Jika dia ingin kabur Tahan dia Tahan sampai Lorenzo datang menangkapnya Mengerti Thomas sekira berganti mobil Membawa segerombol orang menyuduh bukit Dia takut tidak cukup orang Dan mengumpulkan beberapa orang lagi Untuk segera menuju ke sana Ketika Hartono berniat ingin mengejar mobilnya Daniel memerintahkan Menyetir perlahan saja Hah? Hartono tidak mengerti Kamu bodoh ya? Daniel memelototinya Jika sekarang bergegas ke sana Seandainya bertemu mereka Kita tidak bisa menangkapnya Juga tidak bisa melepaskannya Benar juga Tuhan El dan Tabib Dewa Kita tidak boleh menyinggung keduanya Hartono segera mengerti Jika bertemu mereka Tuhan Daniel akan kesulitan dari kedua sisi Lebih baik tidak bertemu Iya Akhirnya pintar juga Daniel memejamkan mata Mengisyaratkan pikirannya Tapi Bukit itu begitu besar Dan banyak binatang buas Sangat mudah bagi Tabib Dewa Untuk melarikan diri kan Hartono sedikit tidak tenang Apa perlu memberitahu Orang-orang nonatresi Untuk membantu Tidak perlu Daniel berkata dengan perlahan Lorenzo pasti sudah punya persiapan Kita tidak perlu terlalu khawatir Cukup berpura-pura Dan ikuti pertunjukannya saja sudah cukup Hah Hartono terkejut Jadi Anda menyuruh Thomas ke sana Hanya untuk berpura-pura Dan mengukuti pertunjukan mereka saja Omong kosong Daniel mengalihkan pandangannya ke arah luar Menurutmu Apa Thomas bisa menangkap Tabib Dewa Hanya dengan membawa belasan hingga dua puluhan orang Kamu lupa Waktu itu Jeff, Samuel, dan juga Tracy Berjumlah ratusan orang Tidak ada satupun dari tiga kelompok itu yang bisa menangkapnya Dan sekarang Hanya Thomas Apa bisa menangkapnya? Benar Benar Hartono guru-guru menganggukkan kepala Jadi maksud Anda Tuan L sudah punya persiapan dari awal Tabib Dewa tidak mungkin bisa lari Anda menyuruh Kak Thomas segera ke sana Hanya demi sebuah pertunjukan untuk diperlihatkan pada Tuan L Membiarkannya tahu bahwa Anda ada di pihaknya Ternyata kamu tidak begitu bodoh Daniel menghilang nafas Sekarang kondisi tubuh Rian masih belum pulih Thomas tidak bisa menangani semuanya sendiri Jadi dia ingin mendidik Hartono Tapi setelah membandingkannya Dia merasa Hartono tidak hanya berada satu tingkat di bawah Rian Lebih baik mengharapkan agar Rian segera pulih Hehehe Terima kasih atas pujian Tuan Daniel Hartono menggaruk kepalanya Dia sangat senang Kak Hartono Hati-hati Dari sisi penumpang Di sebelah sopir ada yang memperingatkan Sebelum Hartono sempat bereaksi Sebuah cahaya perak tiba-tiba melintas meliwatinya Melaju kencang seperti hembusan angin Dan menghilang dalam sekejap Hah? Hartono terjengang Itu L Daniel mengaitkan bibirnya menjadi sebuah senyuman Dia datang untuk menangkap orangnya sendiri Sepertinya dia benar-benar sangat peduli Sekarang kita harus bagaimana? Hartono bertanya dengan tergesa-gesa Lebih cepat Kejar mereka Kita lihat pertunjukan bagus Baik Hartono melajukan mobil dengan kencang Menuju vila sisi selatan Saat ini matahari terbenam Pemandangannya sangat indah Daniel dengan santai mengagumi keindahan matahari terbenam Dia tahu kali ini Tabib Dewa tidak akan bisa kabur Dan kedepannya juga tidak akan bisa kabur Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.